Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Seni Alwasilah, Dekan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, Bandung Kegiatan KSKI MBKM membantu Prodi Desain Komunikasi Visual dan Sastra Inggris di Fakultas kami untuk dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang diberlakukan di Kemenikbud RI Hibah ini membantu Prodi-Prodi kami untuk maju dan melangkah ke depan mengimplementasikan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia Manfaat yang kami dapatkan adalah keselarasan capaian kebutuhan dunia industri dan dunia usaha sehingga capaian lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat tercapai dengan baik Saya berharap KSKI MBKM berjalan simultan, konsisten dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fadli Abdillah Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan MBKM bagi kami adalah sebuah spirit atau semangat spirit untuk maju, spirit untuk berkembang dan spirit untuk menjadi lebih baik terutama untuk para dosen, tenaga kependidikan, khususnya untuk para mahasiswa kami Saya Purmaning Rumah ini Sekprodi DKV Universitas Pasundan DKV bertujuan untuk mendorong mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar 3 semester di luar kami Kami menawarkan 3 program MBKM kepada mahasiswa seperti Pertukaran Pelajar Pertukaran Pelajar yang dilakukan di dalam PT dan di luar PT Magang dan Bina Desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Boi Irwan, dosen dari DKV Visupas Tanggapan saya mengenai implementasi MBKM di Prodi DKV khususnya Saya melihat memang implementasi rekognisi terhadap CPL ini ada dua macam Ada yang rekognisi terhadap CPL ini bersifat linear, ada juga yang bersifat konversinya Yang bersifat linear ini seperti Sebetulnya hanya seperti pemindahan gitu Kalau ini belajar branding di kampus, ada juga belajar branding di luar kampus Tapi sementara yang lain rekognisi yang konversi Ini betul-betul sesuatu yang baru yang bisa dipelajari atau diperoleh oleh mahasiswa peserta MBKM Selamat sore Perkenalkan saya Tata Kakak Sujana dosen dari DKV Visupas Mengenai MBKM ini tentu saja mempunyai paradigma-paradigma baru dalam Pensiap kebaruan dalam pengetahuan, membangun karakter dan tentu saja Implikasi dalam konteks kejaringan sosial yang bisa dilihat oleh mahasiswa Implikasi dalam kebaruan ini memberikan sebuah pola tersendiri Dalam konteks membangun kurikulum yang berbasis keistimewaan Dari apa yang kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat luas Terutama mahasiswa yang ada di rumah luar Mengenai pengetahuan yang bisa dibangun Yang bisa memberikan kebaruan tempat pengetahuan bagi mereka Saya Muammar Waktar, saya pengajar di DKV Lumpas Tanggapan saya mengenai MBKM ini Yang saya lihat di lapangan teman-teman Paling tidak ada beberapa hal Pertama adalah mengenai pengalaman Jadi dari kasus Bina Desa Mereka memiliki semacam pengalaman real langsung ke lapangan Yang selama ini hanya di kelas berbicaranya juga sangat terbatas Namun dengan adanya proses atau dengan adanya MBKM ini Teman-teman semuanya jadi bisa merasakan Langsung konteks masalahnya pun akan menjauh lebih dipahami sama teman-teman mahasiswa Saya pikir itu jadi semacam perubahan yang cukup besar ya Karena tidak hanya menurut dalam kelas Ya mereka jadi punya pengalaman Terus kedua adalah masalah tentang Adanya teman-teman yang jadi pertukaran pelajar Ya paling tidak itu menambah perspektif Tentang film yang lebih luas dan sesuai dengan keinginan dari mahasiswa Masukan dalam bagi prodi terutama program Untuk program MBKM ini Mudah-mudahan kedepannya secara sistem Terutama bagi penyemputan nilai dan sebagainya Yang berhubungan dengan administrasi itu bisa Sudah bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di universitas Sehingga kami tidak lagi kesulitan Dan harus meng-input secara manual Halo nama saya Mutiara Hamzah NPM 1960-124 Universitas Pasundan Jurusan Desain Komunikasi Visual Kini saya mengikuti program Pertukaan Pelajar MBKM 2021 Di Universitas Pasundan Jurusan Fotografi dan Film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Candrasna Ramadhani Santoso Dengan NPM 1960-10044 Dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Pasundan Angkatan 19 Saya saat ini sedang mengikuti program KSKI MBKM 2021 Di Universitas Maranata Program Studi Desain Komunikasi Visual Sampurasun, perkenalkan Mas Iwan Aloin dari Kenal Sapa Kratif Hub Saya atas nama pribadi dan perusahaan Berucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerjasama Antara pihak kami dan Universitas Pasundan Khususnya program dan jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Kilo Kusli dan Ras Ras Kami berharap kerjasama antara Kenal Sapa Kratif Hub dan Universitas Pasundan Bukan hanya sementara saja Kami juga menginginkan kerjasama lain yang bisa saling meluatkan Dan saling mengisi untuk kebajuan semua Dan tentu saja untuk kebangkitan industri keratif di Jawa Barat Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih dan salam keratif buat kita semua Halo, pemakaian nama saya Rizky Anissa Saya mahasiswa Universitas Pasundan Saya sedang menjalankan kerja profesi di Kenal Sapa Dan saya bagian produk